Bagaimana cara menasehati orang tua yang sudah kena syirik seperti baca-baca saat ada mantra-mantra Pak Ustaz Memberi makanan ke laut Di Mesir ada tradisi menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil Kalau tidak dihanyutkan anak gadis maka air Sungai Nil akan surut dan gandum akan mati Orang Mesir akan mati Nama gubernurnya Amar bin As Amar bin As tidak berani melarang Karena kalau dilarang orang Mesir nanti ngamuk dan Sungai Nil akan kering Datang Umar bin Khattab berkirim surat Hai gubernur Mesir berhentilah engkau menghanyutkan anak gadis ke Sungai Nil Campakan suratku ini masukkan ke Sungai Nil Dimasukkan surat Umar bin Khattab ke Sungai Nil Anak gadis tidaklah jadi dihanyutkan Sungai Nil tetap mengalir sampai hari ini Artinya apa cukup dengan zikir cukup dengan doa Alim ulama ini minta berdoa Di kampung saya sebelum membuka hutan harus ditanam kepala kambing Kalau tidak ditanam kepala kambing jin-jin akan mengamuk Itu beda jin Mesir dengan jin kampung saya Jin kampung saya seleranya cuma kepala kambing Jin Mesir agak tinggi seleranya Anak gadis jadi agak gatel jin Mesir ini Kalau tidak tanam kepala kambing maka jin akan mengamuk Hebatnya mufti kerajaan Melayu Riau Dari kerajaan Siak Sri Indrapura Dia tidak marah-marah Dia tidak katakan bin'ah haram haram Tidak dia tidak bilang haram Tuan Guru ya ini kepala kambing kita potong ya Potong 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 Bismillahirallahu akbar Nanti kepalanya kita tanam ya Tuan Guru Jangan Kepalanya jangan Jadi darahnya saja Darahnya Karena tidak boleh makan darah Darah haram Kepalanya Tuan Kepalanya antar ke rumah saya Nanti kalau jinnya ngamuk Insya Allah tidak Caranya Mari kita zikir ramai-ramai Berzikir beramai-ramai Akhirnya jin setan hantu lari semuanya bersih Itulah asal muasal Tidak lagi kepala kambing ditanam Waktu membuka hutan Dan sampai sekarang Beberapa tempat saya diundang Pas acara makan Pasti kepala kambing Saya sudah tahu ceritanya Dulu kepala kambing untuk jembalang tanah Sekarang kepala kambing untuk ustad Begitu kepala kambing dimakan oleh ustad Jin pun mengamuk Pulang ke rumah Bekunang-kunang Mampaknya jin sudah marah Dibawa kupus cash mask Periksa Rupanya bukan jin marah Darah tinggi naik Jin sudah lama pergi Kadang kita kasihan juga Nengok jin Salah-salah dikit jin yang salah Padahal jin tidak salah Saya khawatirnya nanti keluar KPG Komisi Perlindungan Jin Apa itu yang dimuliakan Allah Maka kuatkan ibadah Kuatkan akidah Maka jin-jin semua akan lari Kadang anak-anak SMP diganggu jin Anak SMA kerasukan jin Kenapa? Dibacakan ayat kursi Hai anak SMP Kenapa engkau diganggu jin? Allahu la ilaha illa huwal ayu alqayu Latak hudhu sinatu walanaum Lau maafis sama wati wa maafil ar Jin! Kenapa engkau ganggu anak SMP? Kami tidak mengganggu Dia yang mengambil celana kami Celana jin dipakai Makanya jin itu mengamuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!